Penasaran kenapa banyak orang nggak bisa haji? Padahal udah kaya, udah mampu, masih sehat, dan masih mudah. Pada episode pertama ini, kita akan ngebahas hambatan terbesar yang cegah banyak orang nggak bisa naik haji. Ternyata hambatan itu bukan uang, kesehatan, atau usia seseorang. Tapi dua mental block ini, keyakinan seperti haji itu sulit, haji itu mahal, dan mereka nggak akan sanggup naik haji, adalah beberapa keyakinan keliru yang disebabkan oleh dua mental block ini. Makanya, sebelum kita mulai membahas tentang trik menabung, tips investasi, atau cara ngelola duit, kita beresin dulu dua mental block ini biar persiapan haji kita berjalan dengan lancar. Pikiran sadar dan bawah sadar kita harus terbebas dulu dari hambatan terbesar haji ini. Masalah uang bisa dicari, tapi kalau mentalnya menolak haji, atau alam bawah sadarnya pesimis bisa haji, sekaya apapun dia, nggak akan bisa pergi haji, guys. Pasti ada aja alasannya yang buat dia ngurungkan niat hajinya. Mental block yang pertama adalah adanya keyakinan bahwa haji itu hanya untuk orang yang mampu. Anggapan ini membuat banyak orang berhenti bercita-cita, berhenti bermimpi, dan berhenti berusaha untuk naik haji. Untuk itu, coba pikirin lagi deh. Haji itu bukan cuma kewajiban buat yang kaya aja, tapi kewajiban untuk semua umat Islam, orang-orang yang mengaku muslim. Buktinya, Allah sendiri menjadikan haji sebagai salah satu rukun Islam loh. Orang yang tidak melaksanakan rukun Islam, maka tidak sempurna keislamannya. Walau ini masih bisa diperdebatkan ya, tapi paling enggak, ini nunjukin bahwa haji sangat penting dalam Islam, seperti syahadat, salat, puasa, dan zakat. Coba pikir deh, apa masih disebut sempurna Islamnya orang yang nggak syahadat? Selain itu, tidak mungkin Allah menjadikan haji sebagai rukun Islam kalau manusia tidak mampu melaksanakannya. Sebenarnya Allah telah memberikan bekal untuk semua muslim untuk berhaji, seperti sehat, iman, dan waktu. Tiga modal ini harusnya bisa kita gunakan untuk melayakkan diri untuk bisa haji. Jadi, siapapun yang punya tiga modal ini harusnya bisa persiapan diri untuk kehaji, guys. Mental block yang kedua adalah keyakinan bahwa haji itu adalah undangan Allah. Alasan kedua ini seolah menyalahkan Allah. Seolah-olah kita nggak bisa haji karena Allah memang nggak ngundang kita. Sebenarnya bukan Allah yang nggak ngundang. Justru, Allah udah ngundang semua muslim untuk kehaji. Dengan cara mewajibkan haji bagi seluruh orang Islam. Jadi, Allah udah sebar undangan tuh. Tapi kita aja yang nggak mau mempersiapkan diri untuk menyambut dan menghandiri undangan itu. Bener nggak, guys? Alhamdulillah, kamu yang sedang nonton series ini tentu sedang mempersiapkan diri untuk menyambut panggilan Allah itu. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dan melayakkan diri agar sampai ke tanah suci. Jangan berdiam diri sambil mengeluh atau meratapi kekurangan dan ketidakberayaan. Allah telah memberikan semua yang diperlukan untuk menunaikan haji. Tinggal kita praktekin video series ini sampai episode terakhir. Yakinlah bahwa sebagian dari takdir Allah itu juga berada pada usaha manusia. Masuk akal kan? Jadi, haji itu butuh usaha sungguh-sungguh untuk menyambut panggilan Allah. Dan doa yang penuh harap agar Allah berkenan memudahkan usaha kita memenuhi panggilannya. Logika-logika di atas hanya mampu mengatasi mental block dalam pikiran sadar saja. Belum bisa mengubah keyakinan bawah sadar kamu guys. Pikiran bawah sadar adalah hal-hal yang berada di luar kesadaran seseorang. Namun bisa mempengaruhi penilaian, perasaan, atau perilaku orang tersebut. Jadi, untuk menghapus keyakinan yang salah tentang haji, maka kami sudah siapkan program sadar haji di episode berikutnya. Program ini akan mempengaruhi bawah sadar kamu agar semakin yakin bahwa siapapun bisa menunaikan ibadah haji, tidak peduli apapun kondisinya. Program sadar haji ini akan menghapus perasaan pesimis, keraguan-keraguan, dan ketindakpercayaan yang membelanggu bahwa sadar kamu yang menyebabkan kamu mencari dalih pembenaran bahwa haji itu sulit dan kamu nggak bisa haji. Program sadar haji ini akan meng-uninstall keyakinan-keyakinan negatif tentang haji, dan menggantinya dengan perasaan optimis, keyakinan positif, dan percaya diri penuh bahwa kamu bisa haji dan bisa melaksanakan ibadah haji ini dengan usaha terbaik. Program ini berupa kumpulan video narasi yang didesain khusus berdasarkan kejadian nyata pada orang-orang spesial yang telah berhasil haji dengan cara-cara di luar nalar. Sebuah kumpulan kisah inspiratif dan pengalaman sukses orang-orang yang berhasil menabung haji, meskipun dengan penghasilan terbatas. Untuk menginstall program sadar haji dalam dirimu, cukup dengan memutar video narasi sadar haji setiap malam sebelum tidur. Lakukan ini selama 30 hari untuk menginstall keyakinan baru ke dalam alam bawah sadar kamu. Kamu bisa menonton videonya atau hanya mendengarkannya saja, tak masalah. Narasinya telah disusus sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pikiran bahwa sadar kamu untuk paham akan pentingnya haji, sadar bahwa kamu mampu menunaikan haji dan melakukan usaha terbaik mencapainya. Ingat guys, haji adalah impian yang layak diperjuangkan. Dalam perjalanan kamu menuju haji, penting untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Yuk jangan biarkan alasan-alasan seperti uangku pas-pasan, aku belum kaya, atau aku masih muda, menghalangi impian kita untuk menunaikan ibadah haji. Bersama-sama kita akan membuktikan bahwa dengan niat yang kuat, disipin, dan tindakan nyata, kita bisa mengumpulkan dana haji yang cukup untuk menjadi tamu Allah kebaitullah. Yuk lanjut ke episode program sadar haji inspiratif. Jangan menyerah dan jangan biarkan dirimu terjebak dalam pikiran negatif. Jadikan program sadar haji inspiratif sebagai alat untuk mengubah mindset dan menginspirasi dirimu. Bersama-sama kita akan mempersiapkan diri untuk mewujudkan impian suci kita ke tanah suci. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kakbah.